Saudara sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, seorang pembuat kue kering di Jember, Jawa Timur mulai bangkit. Momentum lebaran pun dimanfaatkan untuk memproduksi beragam kue terbaik tanpa bahan pengawet. Kini permintaan kue kering produksinya meningkat. Menjelang Idul Fitri, produsen kue kering bergeliat. Seperti yang dialami Yeni Setiawati, warga Kelurahan Jemberlor, Kejamatan Patrang, Kabupaten Jember. Setiap hari di bulan Ramadan, ia disibukkan dengan membuat beragam kue kering seperti kastengel, kue putri salju, palm cheese, banana cookies, dan lidah kucing rainbow. Kue dikemas dalam toples cantik siap saji. Ia menjualnya dengan harga terjangkau antara Rp50.000 hingga Rp90.000 per toples. Kue kering produksinya banyak diburu warga karena tanpa bahan pengawet. Biasanya yang kita buru itu kalau keluarga saya itu nastar, ketengel, sama kesukaan anak-anak itu banana cookies. Di situ juga ada red velvet juga. Untuk harga bu? Harganya terjangkau. Terjangkau yang penting kualitasnya yang oke. Usahanya yang dirinti sejak 10 tahun lalu perlahan mulai bangkit kembali dengan cara memasarkannya secara daring. Setiap hari, Yeni mampu menjual 100 toples kue kering. Seiring ini ya, berjalannya waktu, apalagi sekarang Jember mulai zona hijau. Jadi mulai bangkit lagi lah, sedikit demi sedikit lah. Produksinya apa saja ini putri yang digiwal? Ada kastengel, nastar, ada lidah kucing rainbow, terus putri salju, terus yang terbaru kami ada red velvet cookies, ada banana cookies, ada ini, mini cheese roll juga. Yeni berharap pesanan kue kering terus meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya, yang dalam sehari bisa terjual 250 toples. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur Tidak, 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 Tidak